Dan ini merupakan real pengalaman saya pribadi ya. Jadi kalau dihitung-hitung, income yang sudah saya peroleh dari mengikuti event airdrop. Hai bro, Duta Crypto sekarang sudah mengadakan giveaway sebesar 1000 USDT atau senilai 15 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di Duta Crypto.com slash free USDT. Atau kalian bisa klik link yang ada di description. Plus, jangan lupa untuk join channel telegram.kriptosignal ya. Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi insight seputar cryptocurrency. Ribuan orang sudah join, silakan kalian join karena ini 100% gratis. Nah, linknya saya taruh di description juga. Oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kalian ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mendapatkan cuan ribuan dolar dari event airdrop cryptocurrency. Dan ini merupakan real pengalaman saya pribadi ya. Jadi kalau dihitung-hitung, income yang sudah saya peroleh dari mengikuti event airdrop itu sudah mencapai ribuan dolar. BTW, baik kalian belum tahu. Airdrop crypto itu merupakan suatu event bagi-bagi token crypto secara gratis kepada para partisipan atau lucky winner. Jadi kalian di sini, itu bisa dapetin hadiah token dengan mengikuti event tersebut. Dan ini merupakan salah satu cara untuk dapetin income dari dunia cryptocurrency. Terlebih, bagi kalian yang nggak punya modal. Berburu airdrop adalah suatu pilihan yang sangat tepat. Nah, di video kali ini saya ingin share ke kalian step by step cara mengikuti event airdrop cryptocurrency tanpa modal sepeserpun. Oke, dan agar kalian gampang untuk paham, di sini saya akan coba tutorialkan menggunakan HP ya. Karena saya yakin mayoritas di antara kalian yang nonton video ini itu kebanyakan menggunakan HP. Hal pertama yang wajib kalian punya adalah wallet crypto yang sifatnya desentral. Jadi bukan domen crypto yang ada di centralized exchange ya. Seperti itu, crypto, indodax, binance, dan sejenisnya. Enggak, harus wallet desentral. Kenapa? Karena wallet desentral itu support unlimited token crypto. Berbeda dengan wallet centralized yang terbatas hanya support token-token yang sudah listing saja. Nah, contoh wallet desentral yang terkenal itu seperti metamask, trust wallet, phantom, bitkeep, dan lain-lain. Tapi di video ini, kita akan praktek menggunakan metamask ya. Karena di antara sekian banyak hot wallet yang paling terkenal adalah metamask. Plus, enaknya, di metamask itu sudah support berbagai macam pilihan blockchain. Jadi kalian tinggal add network aja di dalamnya. So, kita langsung aja praktek ya, biar kalian itu gampang untuk paham. Pertama, kalian langsung masuk ke Play Store atau App Store yang ada di HP kalian. Kemudian klik install. Ini ya, metamask, kalian cari aja. Kemudian klik install. Di sini kita tunggu beberapa saat. File-nya pun enggak terlalu besar ya, cuma 37 MB. Lalu kita tinggal klik open. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman metamask kita atau aplikasi metamask. Selanjutnya, kita tinggal klik get started. Nah, ini layarnya jadi blank ya, karena ini memang merupakan privacy. Jadi ketika kita bikin akun metamask, itu benar-benar privacy. Ini kebetulan aplikasi yang saya gunakan untuk record tampilannya itu enggak bisa menetek pembuatan metamask ini. Jadi saya ceritakan dalam bentuk voice aja ya. Di sini ada dua tombol, import, press, dan juga ada create new wallet. Kalian tinggal klik create new wallet, karena di sini kita akan bikin wallet baru. Lalu kalian scroll, ada I agree. Selanjutnya, kalian di sini tuh disuruh untuk bikin password. Jadi kalian bikin password yang terdiri dari 8 karakter minimal. Entah itu huruf ataupun angka, terserah kalian. Acak juga enggak masalah. Di sini saya bikin dulu ya. Selanjutnya, centang I understand. Lalu create password. Nah, di tahap ini, kalian akan diarahkan ke halaman yang memperlihatkan 12 kode press. Itu kalian tinggal klik view untuk melihat 12 kode press itu. Nah, fungsi kode press itu untuk bahan backup jika kalian ingin melakukan import wallet. Semisal, HP kalian rusak atau kalian ingin buka wallet kalian lewat laptop. Itu kalian tinggal memasukkan 12 kode press itu. Nah, di sini 12 kode press itu wajib kalian simpan baik-baik ya. Kalian catat lewat tulisan bisa. Kalian foto menggunakan HP lain juga bisa. Ini ketika kalian membahas mengenai kode press itu enggak bisa di-screenshot ya tampilan HP. Jadi, kalian saya sarankan foto pakai HP lain. Kita foto dulu. Kemudian klik continue. Lalu, kalian disuruh untuk mengisi 12 kolom yang berisi urutan kode press. Itu kalian harus urutin secara benar ya. Di sini saya urutin terlebih dahulu. Jika 12 kode press itu sudah berhasil kalian urutkan dengan benar, klik complete backup. Nah, ini ya sudah masuk. Nah, inilah tampilan ketika kita telah sukses membuat wallet kita. Jadi, tampilannya seperti ini ya. Tampilan homepage dari Metamask. Dan secara default, network yang ada di dalam Metamask itu adalah network Ethereum. Karena memang basicnya Metamask itu dari Ethereum. Jadi, untuk menambahkan network, ini kalian tinggal klik add network. Karena biasanya airdrop itu diadakan oleh berbagai macam blockchain. Di sini saya sarankan kalian itu menambahkan BNB Smart Chain, kemudian ada Optimism, dan juga Arbitrum. Itu saran saya kalian masukkan ya. Dan juga ada Polygon. Ini kalian masukkan. Kita klik add dulu. Add. Kita approve. Close. Kemudian kita BNB Smart Chain. Kita approve juga. Close. Lalu Optimism. Add. Approve. Close. Kemudian terakhir Polygon. Ini merupakan network yang sering adain event ya. Close. Nah, kita telah menambahkan berbagai macam network. Kita coba cek di sini. Tampilannya jadi banyak ya. Ada Ethereum, Arbitrum, BSC, Optimism, dan juga Polygon. Nah, untuk mengambil alamat dompet kripto kalian, kalian tinggal klik di bagian sini ya. Ada kode depannya 0x. Ini kalian klik aja. Kalian tahan sebentar. Lepas. Maka public address akan terkopi secara otomatis. Dan biasanya, semua network itu walletnya pasti sama alamatnya. Entah itu Ethereum, Arbitrum, BNB Smart Chain, Optimism, atau Polygon. Ini sama aja semua alamatnya. Jadi, kalian nggak perlu switch network. Yang penting kalian ambil yang alamat ini. Berbeda cerita, jika kalian itu mengambil alamat seperti Bitcoin, kemudian ada Solana, Tron. Itu adresnya beda. Tapi kalau yang kita tambahkan barusan, itu semua adresnya sama. Jadi, paham ya? Nah, alamat ini yang nanti kita akan masukkan ke dalam pengerjaan AirDrop. Oke, oh iya, saran saya kalian harus punya wallet khusus ya untuk mengikuti event-event AirDrop. Jangan dicampur dengan wallet untuk hold asset. Setelah kalian sudah punya akun metaman, selanjutnya kalian itu harus membuat akun di beberapa sosial media. Karena ini biasanya merupakan syarat utama ikut AirDrop. Saya sangat rekomendasikan kalian untuk bikin akun di Twitter, Telegram, dan juga Discord. Karena 3 sosmed itu yang umumnya digunakan untuk mengerjakan tas AirDrop. Tapi biasanya sih Twitter dan Telegram aja udah cukup. Wallet sudah ada, sosmed sudah ada. Next, saatnya kita berburu event AirDrop. Biasanya ini banyak sekali ditemukan di Twitter ya. Kalian cari aja dengan keyword pencarian AirDrop. Atau agar lebih mudah, kalian bisa join di channel Telegram Duta Crypto AirDrop. Karena di sini saya setiap hari itu share info seputar event-event AirDrop Cryptocurrency yang bisa kalian ikutin secara gratis. Silahkan kalian join. Ini 100% free. Nanti link menuju Telegram AirDrop. Saya taruh linknya di description. Jadi di sini benar-benar banyak sekali info AirDrop yang bisa kalian temukan setiap harinya dan bisa kalian kerjakan. Setelah kalian menemukan info AirDrop, selanjutnya kalian harus kerjakan tas. Umumnya tas AirDrop itu simpel. Seperti kalian itu disuruh untuk follow Twitter, retweet, like, ada juga grup Telegram yang harus kalian join. Tapi ada juga tas yang kadang itu lumayan ribet. Seperti add network testnet, uji tepat jaringan, mining NFT, dan lain-lain. Tapi ini jarang banget. Umumnya ya tasnya simpel-simpel. Jadi kunyinya di sini adalah pahami tasnya lalu kerjakan. Tiap AirDrop pasti ada aturan tasnya masing-masing. Tapi sekali lagi saya ulangi, tasnya biasanya itu gampang. Misal di sini ada satu info AirDrop yang namanya adalah AirDrop LaPeseta. Ini kita coba klik linknya ya. Nah ini contoh tampilan halaman AirDrop dari token LaPeseta. Lalu kita baca-baca dulu informasi seputar token yang ngadain AirDrop ini. Biasanya ada tentang ini token apa, ketentuan pemenang AirDrop. Itu semua dapat hadiah atau cuma lucky winner orang-orang beruntung saja. Kemudian kapan event ini berakhir. Dan juga pendistribusiannya kapan. Itu biasanya ada infonya di halaman ini. Contoh di sini ada keterangannya. Event berakhir tanggal 15 Mei. Kemudian hadiahnya $3.000 dalam bentuk token LaPeseta. Random dipilih $1.500. Partisipan dan untuk top 1-20 bakalan dapetin $750. Oke, di sini kalian tinggal kerjain tasnya saja. Pertama kalian tinggal login dulu ya. Saran saya sih gunakan Twitter saja biar lebih simpel. Lalu di sini tasnya kalian tinggal kerjain satu per satu. Contoh ini ada kalian disuruh untuk follow akun Twitter. Kemudian follow akun LaPeseta. Retweet. Kemudian ada retweet lagi dan lain-lain. Kalian tinggal klik saja. Maka nanti akan ada tombol yang harus kalian klik. Lalu klik continue. Jadi simpel banget sih untuk ngerjain tas-tas di dalam AirDrop ini. Dan yang terpenting jangan lupa untuk memasukkan adres wallet kalian di bagian sini ya. Kalian klik nanti kalian tinggal masukkan adresnya. Dan adres tersebut bisa kalian ambil lewat Metamask. Kemudian beberapa event AirDrop itu juga menyediakan event invite user. Jadi kalian akan mendapatkan hadiah tambahan jika meng-invite orang untuk mengikuti AirDrop tersebut. Biasanya ada tulisan River Friends for Extra Tokens. Jadi kalian disuruh untuk nginvite teman-teman kalian untuk join AirDrop. Nanti kalian akan mendapatkan bonus ekstra di situ. Ini maaf saya switch ke tampilan desktop karena biar tampilannya lebih luas. Setelah tas sudah dikerjakan, kalian sekarang tinggal menunggu masa pendistribusian hadiah tersebut. Biasanya token AirDrop itu akan masuk secara otomatis ke wallet yang sebelumnya telah kita masukkan adresnya. Atau kadang juga kalian harus claim dulu secara manual. Inilah pentingnya kita harus tahu kapan AirDrop itu didistribusikan ya. Agar kalian itu paham, claim hadiahnya itu manual atau claimnya otomatis. Makanya kalian harus rutin-rutin, cek info di grup token yang kalian ikuti eventnya. Mungkin ada update-an seputar hal tersebut. Oke, PTV kadang saat claim manual itu kalian akan digunakan fee transaksi saat claim ya. Misal fee 0, sekian dolar kalau menggunakan jaringan BSC. Jadi kalian jangan kaget jika ada fee transaksi di situ. Tapi ini jarang banget. Biasanya 100% free. Dan hadiahnya itu akan masuk ke wallet secara otomatis. Mayoritas event AirDrop itu berakhir scam. Alias kita sudah kejakan tas, tapi ternyata token yang dijanjikan itu nggak masuk ke wallet kita. Alias nggak didistribusikan. Entah itu karena si developer curang, atau memang tokennya itu nggak jadi rilis. Itu sering banget. Jadi kalian jangan terlalu kecewa ya jika terjadi airdrop yang nggak didistribusikan alias airdrop scam. Maka dari itu kerjakan sebanyak mungkin event airdrop crypto. Karena dari sekian banyak airdrop yang kalian kerjakan, itu kemungkinan pasti kalian akan menemukan airdrop yang benar-benar memberikan hadiah ke kalian. Jadi rutin-rutin aja kerjakan airdrop yang di-share di channel Duta Crypto Airdrop. Nah, saat kalian masuk ke dalam dunia airdrop crypto, kalian akan menemukan istilah JP. Maksudnya adalah, JP artinya jackpot. Artinya, si partisipan airdrop itu sukses cuan gede dari airdrop yang ia kerjakan. Contoh yang baru saja, JP itu seperti JP token ARB, JP token Aptos. Banyak sekali yang cuan ribuan dolar per orang dengan mengerjakan airdrop token ARB dan Aptos ini. Karena harganya pas rilis itu naik gila-gilaan. Nah, biasanya event-event airdrop yang berpotensi JP atau menghasilkan cuan gede, itu diadakan oleh token-token yang berpartner dengan brand-brand besar atau mendapatkan pendanaan dari Big Investor. Jadi, misal kalian dapat info airdrop token A nih, di mana token A ini telah mendapatkan pendanaan sebesar 200 juta dolar dari Google. Wah, itu pertanda bahwa token tersebut itu bakalan JP atau jackpot. Kalian wajib ikutan airdropnya. Dan sebagai info, biasanya saat live trade atau pasca airdrop didistribusikan dan token bisa ditradingkan, itu akan ada dump besar-besaran. Makanya biasanya para peserta airdrop itu akan menjual token hasil airdropnya di awal saat live trade token. Misal, kalian kemarin dapat airdrop token Aptos. Nah, ternyata jam 5 sore Aptos itu bakal dibuka tradingnya. Nah, di saat jam 5 itulah kalian harus siap-siap untuk menjual token Aptos yang kalian peroleh dari airdrop. Karena saat awal live trade, itu biasanya market akan mengalami dump. Paham ya? Jadi, live trade itu momen orang-orang pada take profit. So, itulah 7 tips agar kalian itu bisa cuan dari airdrop crypto. Silahkan dipraktekkan dan semoga kalian berhasil dapetin JP event airdrop crypto ya. Amin. Kalau airdrop-airdrop biasanya sih paling kalian bisa dapetin antara 3 sampai 15 dolar dari satu event. Tapi kalau kebetulan JP, kalian bisa dapetin ratusan hingga ribuan dolar hanya dari satu event airdrop saja. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.